assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya saya mohon maaf beberapa hari yang lalu saya belum bisa upload video karena sedang sakit jadi kali ini kita akan membahas mini tryout yang keenam jangan lupa teman-teman kerjakan dulu mini tryout nya di link deskripsi kemudian yang belum gabung grup telegram silahkan gabung langsung saja ke pembahasan soal yang pertama diketahui IP dengan C.I.J.R. 190.10.1.1.22 berapakah jumlah rentang IP nya A.256 B.512 C.1024 D.2048 atau E.4096 jawabannya adalah yang C.1024 jadi caranya sama dengan mencari rentang IP pada kelas C untuk soal ini adalah pada kelas B maka kita fokus pada oktet yang ketiga kita jadikan ke bilangan binar pada oktet 3 nya kemudian kita jadikan pangkat angka 0 nya ini 2 pangkat 2 kali jumlah maksimal rentang IP dari kelas C yaitu 256 jadi ketemunya 1024 oke lanjut diketahui IP dengan CIDR 192.160.16.16.58.29 tentukan IP network nya A.192.160.16.56 B.192.160.16.57 C.192.160.16.58 D.192.160.16.59 atau E.192.160.16.60 jawabannya adalah yang A.192.160.16.60 untuk mencari IP network nya teman-teman cari dulu atau tentukan dulu berapa jumlah rentang IP nya nah disini slash 29 kita langsung saja diketahui yaitu rentang IP nya 8 kemudian teman-teman lihat disini IP 58 ini ini IP 58 kita bagi dengan angka 8 rantang IP nya yang tadi kita cari yang paling mendekati ya karena 58 dibagi 8 itu tidak bisa kita kenap hasilnya kita cari yang terdekat yaitu 7 sisa 2 sisanya ini kita abaikan saja kemudian untuk mencari IP network nya tinggal dikalikan saja 7 dikali 8 ketemu 56 jadi IP network nya 192.160.16.56 oke lanjut diketahui IP dengan CIDR 192.160.16.58.29 tentukan IP broadcast nya kalau tadi IP network sekarang IP broadcast nya ya A 192.168.160.16.60 B 192.168.160.16.61 C 192.168.16.62 D 192.168.168.168.168 atau E 192.168.168.168.168 jawabannya adalah yang D 192.168.168.168.168.168.168.168.168.168 ini kita cari IP sekarang kita cari IP broadcast nya yaitu IP yang paling akhir caranya seperti yang tadi kita cari rentang IP nya kemudian kita bagi kita IP nya kita bagi dengan angka 8 kisah 2 kisah 2 kisah 2 kisah 2 kisah 2 ini tidak kita abahkan kemudian teman-teman cari dulu IP network nya dengan cara seperti tadi ketemu 56 sama kemudian untuk IP broadcast nya tinggal IP network ditambah jumlah rentang IP dikurangi 1 satu ini sudah remus jadi ketemu 63 192.160.16.63 Oke ya cukup jelas Lanjut Pada standar OC terdapat 7 layar Pada layar keempat adalah A. Physical Layer B. Data Link Layer C. Network Layer D. Transport Layer Atau E. Session Layer Jawabannya adalah yang D. Transport Layer Ini adalah gambarnya Perlu diingat untuk lapisan layar OC ya Ada physical, data link, network, transport, session, presentation Yang terakhir yaitu application Lanjut Lapisan layar OC yang bertugas memecah paket data adalah A. Physical Layer B. Data Link Layer C. Network Layer D. Transport Layer Atau E. Session Layer Jawabannya sama yaitu yang D. Transport Layer Layar ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data Serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut Sehingga dapat disusun kembali Ketika sudah sampai pada sisi tujuan Lanjut Setelah didupkan PC tidak bereaksi apa-apa Tidak ada tampilan di monitor Tidak ada lampu indikator Kipas power supply tidak berputar Lampu indikator pada monitor tidak menyala Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kerusakan pada A. RAM B. Hardisk C. Monitor D. Power Supply Atau E. Processor Jawabannya adalah yang D. Power Supply Ada dua kemungkinan ketika komputer tidak dapat dihidupkan sama sekali Yaitu adanya kerusakan pada power supply dan kabel power Lanjut Setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor Lampu indikator atau LED di panel depan menyala Lampu indikator LED monitor berkedip-kedip Kipas power supply dan kipas processor berputar Tidak ada suara beep di speaker Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kerusakan pada A. Kabel power B. Mainboard C. Power Supply Atau D. Hardisk Atau E. Most Jawabannya adalah yang B. Mainboard Kerusakan mainboard ditandai dengan tidak adanya tampilan di monitor ketika komputer dinyalakan Lampu indikator atau LED di panel depan menyala Lampu indikator LED monitor berkedip-kedip Kipas power supply dan kipas processor berputar Tidak ada suara beep di speaker Lanjut Generasi processor Intel yang kelima adalah A. Sandy Bridge B. Nehalem C. Ev Bridge D. Hushwell Atau E. Broadwell Jawabannya adalah yang E. Yang Broadwell Silahkan teman-teman perhatikan tabel generasi processor Intel berikut ini Silahkan hafalkan ya Dari generasi awalnya Danny Helm sampai Yang 8 ada coffee lake Lanjut Sistem yang merupakan turunan dari unik dan hasil dari pengembangan perangkat lunak bebas adalah A. Windows A. Windows B. Macintosh C. Office D. XB Atau E. Linux Jawabannya jelas sekali yang E. Linux Linux adalah suatu sistem yang merupakan turunan dari unik Dan Linux juga merupakan hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumbernya yang terbuka Lanjut Processor merupakan alat perempam proses setiap instruksi yang masuk Processor terbagi atas A. Alu dan CE B. Alu dan CPU C. Alu dan CU D. Ali dan CU Atau E. Ali dan CPU Jawabannya adalah yang C. Alu dan CU CU atau Control Unit adalah salah satu bagian dari CPU Yang bertugas untuk memberikan arahan kendali kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian alu Atau Aritmetik Logik Unit di dalam CPU tersebut Output dari CU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut Lanjut Berikut merupakan manfaat dari sistem informasi geografis Kejuali A. Manajemen tata guna lahan B. Inventarisasi sumber daya alam C. Perencanaan bidang militer D. Bidang perencanaan kota dan wilayah Atau E. Pengawasan daerah bencana alam Jawabannya adalah yang C. Perencanaan bidang militer Ada pun manfaat dari sistem informasi geografis adalah sebagai berikut 1. Manajemen tata guna lahan 2. Inventarisasi sumber daya alam 3. Pengawasan daerah bencana alam 4. Bidang perencanaan kota dan wilayah Lanjut Merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta Merupakan pengertian dari A. Data spasial B. Data non spasial C. Data analis proximity D. Analis overlay Atau E. Visualisasi Jawabannya adalah yang A. Data spasial Data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi Secara umum dipresentasikan dalam bentuk peta Gambar berforma digital dan disimpan dalam bentuk koordinat X, Y Atau vektor atau dalam bentuk image raster Yang mempunyai nilai tertentu Oke lanjut Informasi posisi, poin, garis, dan poligon Adalah tipe model data geografis A. Raster B. Pixel C. Koordinat D. Polygon Atau E. Vector Jawabannya adalah yang E. Vector Secara fundamental Cara kerja SIG berdasarkan pada dua tipe model data geografis Yaitu model data vektor dan model data raster Dalam model vektor Informasi posisi, poin, garis, dan poligon Disimpan dalam bentuk koordinat X, Y Bentuk garis seperti jalan dan sungai Dideskripsikan dengan sekumpulan dari koordinat-koordinat poin Lanjut Yang bukan merupakan komponen SIG adalah A. Berangkat keras B. Berangkat lunak C. Manusia D. Metode Atau E. Printer Jawabannya jelas yang E. Printer Ada pun komponen sistem informasi geografis Yaitu perangkat keras Perangkat lunak Data manusia Dan metode Lanjut Data berbentuk tabel Di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek Dalam data spasial adalah A. Data spasial B. Data non-spasial C. Data vektor D. Data raster Atau E. Data visual Jawabannya adalah yang B. Data non-spasial Data non-spasial atau atribut Adalah bentuk tabel Di mana tabel tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh objek Dalam data spasial Data tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dan dengan data spasial yang ada Lanjut Dalam pemrograman DLP Jadi kode append Digunakan untuk menambahkan data baru yang diakhiri atau berpasangan dengan A. Edit B. Eksekusi SQL C. Pause D. Send Atau E. Cancel Jawabannya adalah yang C. Yang Pause Jadi untuk append itu harus diakhiri dengan pause Sedangkan untuk edit atau delete itu menggunakan exit SQL Seperti pada contoh Ini ada potongan kode Ada append atasnya Kemudian bawahnya berupa pause Lanjut Berikut contoh coding yang benar untuk mengubah tipe data string ke dalam integer adalah A. Int2str50 B. Str2int50 C. Str2flute50 D. Flute2str50 Atau E. Dat2str50 Jawabannya adalah yang B. Str2int Atau String to Integer Jadi untuk merubah tipe string ke integer itu menggunakan perintah str2unt Sedangkan perintah int2str itu untuk sebaliknya Yaitu merubah tipe data int2str50 Yaitu merubah data integer ke string Lanjut Perhatikan potongan kode di bawah Berapakah hasil dari C? Jawabannya adalah yang D. 105 Perhatikan tipe data dari variable ABC merupakan variable string Maka jika ada tanda plus di antara string itu hanya menggabungkan bukan operasi aritematika Bukan penjumlahan ya Oke lanjut Perhatikan potongan kode di bawah Jika X di inputkan angka 90 Maka hasilnya A. 80 B. Error C. Tidak lulus D. Lulus Atau E. Tidak ada hasil Jawabannya adalah yang E. Tidak ada hasil Atau sistem tidak akan merespon apa-apa Karena dalam perintah atau kondisinya If X sama dengan 80 Jika X hanya 80 Maka H sama dengan lulus Di sini karena diminta di inputkan 90 Maka sistem tidak akan bereaksi Oke lanjut Contoh kode untuk membuat heading dengan ukuran terbesar pada HTML adalah A. H1 Contoh Tag penutup H1 B. Tag pembuka H2 Contoh tag penutup H2 C. Tag pembuka H3 Contoh tag penutup H3 D. Tag pembuka H4 Contoh tag penutup H4 Atau E. Tag pembuka H6 Contoh tag penutup H6 Jawabannya adalah yang A. Tag pembuka H1 Contoh tag penutup H1 Untuk heading terbesar itu H1 Dan yang terkecil itu H6 Lanjut Query untuk menampilkan felt nama barang satuan dari tabel barang dengan stok di bawah 100 adalah A. Select nama barang satuan dari tabel barang dengan stok di bawah 100 titik koma B. Select nama barang dengan stok di bawah 100 titik koma C. Select nama barang dengan stok di bawah 100 titik koma D. Select nama barang dengan stok di bawah 100 titik koma Jawabannya adalah yang A. Select nama barang koma satuan from barang where stok kena lebih kecil 100 titik koma Jadi untuk perintah ini bisa menggunakan stok di bawah 100 titik koma Oke lanjut Untuk membatasi jumlah data yang ingin ditampilkan menggunakan perintah A. Grand B. Limit C. Update D. Select Atau E. Go Jawabannya adalah yang B. Limit Grand itu untuk memberikan hak akses ke user Limit membatasi jumlah data yang ditampilkan Update mengubah data Select memilih yang akan ditampilkan Lanjut D. Dinginkan sebuah tampilan data dari tabel siswa Karena data siswa sangat banyak Dan akan memberatkan sistem jika dipanggil semua Maka untuk menampilkan data Dibatasi 100 data per pack Query yang tepat adalah A. Select bintang From siswa Where limit sama dengan 100 titik koma B. Select bintang From siswa Limit titik 2 Sama dengan 100 titik koma C. Select bintang From siswa Limit sama dengan 100 titik koma D. Select bintang D. Select bintang From siswa Where limit Atau jumlah record yang ditampilkan itu cukup menggunakan Perintah Select nama file from tabel Kemudian limit Dan limitnya berapa Titik koma Oke lanjut ya Perhatikan gambar di bawah Arti tanda bintang Arti tanda bintang 1 Bintang 2 Dan panah penghubung Secara berurutan adalah A. Foregan key Primary key Relasi antar tabel B. Relasi antar tabel Primary key Foregan key C. Primary key Foregan key Relasi antar tabel D. Foregan key Relasi antar tabel Atau A. Primary key Foregan key Jawabannya adalah yang C. Primary key Foregan key Dan relasi antar tabel Tanda bintang 1 Itu merupakan primary Bintang 2 Itu foregan key Kemudian panah Yang saling terhubung Antar 2 tabel Itu merupakan relasi antar tabel Oke lanjut ya Yang termasuk data Manipulation language Atau DML adalah A. Grand B. Insert C. Drop D. Alter E. Commit Jawabannya adalah Yang B. Insert Jadi ada 3 perintah DML Yaitu insert Yaitu untuk input data Ke database Update Untuk mengubah data Dan delete Untuk menghapus data Saya yakin teman-teman Disini sudah Mahir Sudah bisa lah Ya cukup sekian Video dari saya Mohon maaf Atas segala kekurangan Sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih